Halo guys, kembali lagi dengan gue main Rune Factory 4 Oke, kita langsung lanjut main aja Kemarin kita udah tau cerita latar belakang Kenapa dia jatuh, terus dia pangeran, dan lain sebagainya Dia amnesia Oke, kita langsung lanjut aja Jadi, si... siapa namanya ini? Gue lupa ya namanya Si Volcanon ini mau nunjukin ruangan-ruangan kita Oke, ini adalah diari Lu bisa save disini Let's Pencet A buat save, oke Oke, jadi kita disuruh nge-save guys Oke lah, gue save ya Oh iya, save dulu Oke, kita ada save ya Disarankan save sebelum tidur Oke, terus ada kasur Oke, sini kasur Kalau lu tidur di kasur, lu bakal bangun jam 6 Oke Kalau lu gak tidur di kasur, lu bakal capek Terus lu bakal meriang Tidur itu buat nge-recover health Tapi juga guru matur Oke Karena HP lu dikit Karena ini apa namanya, jatuh dari atas Tidur aja langsung Tanpa HP lu Lu bakal ke klinik Oke Oke Oke, gue bakal cek kasur dulu ya Oke, kita tidur langsung guys Jadi emang gak bisa Langsung tidur aja Bangun Udah waktunya bangun Wah, suara cewek cuy Wah, kita udah bangun itu siapa ya Weh, ada cutscene Bagus banget ya Cakep Kalau ada cutscene gini Kayaknya orang penting deh Ah, dia tidur Hmm, tapi Tadi dia liat ke gua Halo Pagi Lucu banget ya Klorika namanya Halo, pagi Kenapa lu bangun sambil berdiri Eh bangun Tidur sambil berdiri Hmm, gue sendiri gak tau Hmm, kayaknya Dia mau ngapain ya Oh iya Volkanon bilang Kalau gue harus bangunin lu Lu udah bangun? Udah lah Selamat pagi Senang berkenalan dengan lu Nama gue Nama saya adalah Klorika Dia adalah Butler in training Jadi Butler itu kayak Pelayan ya Kayak Les Hmm, aneh Volkanon bilang namanya Arthur Hah? Nama gue Les Oke Les Oke, gue gak tau sih Apa yang terjadi Tapi gue bakal ngelayanin lu Oke, terima kasih Oh ini Gue bikin Sarapan ya Weh, dapet apple pie guys Oh, apple pie kayaknya Enak nih Favorit gue tuh apple pie Terima kasih Oke, pencet B Untuk eat Kita makan ya Gila 4.000 4.240 Sama 1.000 Heal Oke Wah, gue Sehari makan sekali ya Lu bakal jadi kuat Jadi jangan lupa makan tiap hari Oke, tentu Gue bakal pergi Gue duluan ya Gitu kali ya Oh, satu lagi Les Kalau lu udah bangun Ke depan ya Eh, keluar ya Lewat pintu belakang Oke, itu pintu belakang Oh, ada Field Atau ada Itu lu kebun lu Halaman kebun Nanti lu bakal belajar untuk Ini namanya nyangkul Hah? Nyangkul Iya Saya di Ventus Will Jadi ada instruksi yang khusus dari Ventus Hahaha, dia bilang Kalau lu gak kerja, lu gak makan Tapi gue kan pangeran, kan? Iya Jadi pangeran itu Bajak ya Bajak sawah Ya, siapa lagi yang gak gitu Gue kira pangeran itu hidupnya mewah Hah, you can't kill elegantly Oke, jadi Ventus Lu kayaknya udah siap buat Apa, nyangkul sawah Maksudnya? Gak tau Oke Keluar ya, jangan lupa Weee You can go to the field From the back door To on the left Jadi kita bisa ke belakang ya Di sana tuh Oke, kebelakang Gue masih bawa Ini tadi Pedang Nah, ini juga orang penting Weee, mantap Selamat pagi Lu pangeran, kan? Gue udah nunggu lu pangeran Hah, nunggu? Ya, gue bisa jadi pangeran Panggil gue Les ya Hah? Oke Les Oke, gue mau perkenalan diri Nama gue Visnal Oh, dia udah full Jadi pelayan full Oke, gue bakal ngelayani Lu Les Gimana kalau misalnya gue Apa namanya Perkenalin Ini lapangan Eh, lapangan field Itu kayak kebun ya Lu bisa Nanem Dan harvest itu Memanen Crops Itu tumbuh-tumbuhan Di kebun Nah, lu bisa Ini jual Di kotak Sama persis ya Kayak sama kayak Harvest Moon Jadi lu bisa buat Masak Atau bisa dikasih Ke tetangga Jadi lu bisa naikin Relationship Kalau lu kasih ke tetangga ya Jadi lu Nanti bisa bikin Monster Barn Atau namanya Kandang Monster Nah, disini Nggak ada hewan ya Bedanya sama Harvest Moon Adalah disini Pakainya monster semua Bukan hewan Jadi kalau misalnya Mau susu Mau telur Itu dari monster Bukan dari hewan Nah, lu harus Ngasih ya dia Monster Biar jadi temen Wah, ini Serigala Lu bisa lihat Sampai jumpa Sampai jumpa Bagaimana Apa namanya Hasil panen itu Tumbuh Jadi Sayur-sayuran Atau buah-buahan Lu harus Till the soil Jadi harus di Harus di apa namanya Itu Di bajak dulu Wah, dapet Ini dia Pacul Till the soil Oke You should Should you find Tilling attempt To be worked by weight You might dispose Of weight Jadi kita bisa Nghilangin rumput Pencet A ya Oke, abis lo Ini Apa Macul Lu bisa Tanem Oke, kita ada Turnip Bener-bener mirip Barcus Moon Guys Jadi Pertama Udah dapet Turnip Abis itu Lu siram ya Ya Standar lah ya Sehari sekali Oke Sekarang Lu Coba Teal So And water Mengerti Oke Sekarang Kita Nah Ini bisa dilempar Guys Bedanya sama Harvest Moon Ini Kalau ini Bisa dilempar Bisa ditaruh Juga Gue Oh Disini aja Kali Ya Simpen aja Ini Yang tadi itu Buat Yang ini Herbs ini Medical Ini buat Nambahin HP ya Ini berguna Buat nanti sih Oke Ups Oke Kita nanem ya Oke Oke Kita harus Ini dulu Oh iya Game ini tuh Ada di 3ds ya guys Jadi ada 2 layar Itu di pojok 1 Nah Oke Thank you Bagus banget deh Lu Ini megang Kacul Gila Oke Kita kasih nama Kebun ini ya Hah Ini kebun Iya Monster bar Lu bisa Apa Berteman sama monster Tuh Dia bisa ngambil susu Sama Wall Oh Monster juga bisa Bantu Lu Apa namanya Berkebun Oke Namanya apa ya Selfie ya Kita pake Selfie aja Biasa Wow Bagus Namanya Oh iya Oh iya Jangan lupa ada RP ya Runepoint itu Kurang lebih stamina sih Kalo di Alphasmun Kalo misalnya lu Pake semua RP HP lu bakal Berkurang Jadi lu Bisa jatoh Kalo HPnya Habis ya RP bisa Disembuhkan Atau bisa Ditambah Pake Makan Mandi Atau tidur Lu awal-awal Pasti capek Cepet Tapi kalo lu Misalnya Udah sering Bekerja Bakal lama Ini gue punya Hadiah Wow Gila banyak banget Turnip set Makasih Lu bisa beli Benih Di General Store Oh Lady Ventus Menganggil lu Di Tengah Pintu tengah Itu ke Lady Ventus Itu cara Paling cepat Oke Oops Sorry Oh Tengah ya Ini Lady Ventus Pagi Bagaimana Berkebun Ini ada It's fun Why Prince Farming What's my farming Jadi lucu deh Kenapa Pangeran harus Berkebun Indah Karena lu ada Namanya Earthmate Jadi lu punya Bakat Earthmate 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 Itu yang bisa Berkomunikasi Dengan Bumi Dan Monster Mereka Udah lama Memperkaya Bumi Melalui Farming Farming Oke kita coba Oke kita coba 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 Oke Oke Ayo Gimana itu gimana kalau misalnya lu keluar terus ketemu orang-orang mungkin ada yang nih apa namanya kenal wajah lu Oh iya bener juga ayo kesana deh sembuh lalu udah selesai balik sini ya oke hai hai gimana kayaknya enggak ini deh nggak berhasil ya gua minta maaf ya tenang jangan kecewa Hmm ada kemungkinan lu emang pangeran Oke kita bakal nulis surat ke itu ya Royal Capital kalau misalnya gagal lu bisa hidup di sini aja nggak segampang itu Oke tapi gua serius mungkin lu bakal tahu apa yang harus lu lakukan kota ini ada banyak orang-orang yang hangat jadi mereka bakal welcome banget jadi jangan khawatir Oke semangat Fenty siapa yang eh apa namanya ngobrol eh ngobrol manggil gua gitu Arthur de laurence the 13 kingdom Prince Prince of North Kingdom jadi ini adalah Arthur men jadi pangeran ke-13 gua bakal disini di selfias mulai hari ini ada yang salah apa lu pangeran iya gua kan udah bilang di surat kalau gua bakal dateng hari ini eh bukan gua Hah nggak mungkin kan gua pangeran ya kadang kan bisa salah satu atau dua kali jadi lu beneran print prinses bapak pangeran gua gagal paham nih Oh iya orang ini disini juga apa namanya pangeran nih tapi dia nggak punya bukti kita juga juga nggak pernah lihat mukanya dia jadi bisa jadi dia adalah pengacau what hahaha padahal dia yang maksa ini kalau gua pangeran ah diem dia bakal dengar makanya kita kasih di ruangan kita saya minta maaf oke gua bakal tanggung jawab nih ya karena kesalahan ini sorry guys jadi kita harus tinggal di penginapan ya nggak sementara sementara apa no oke deh oke gua kayaknya emang bukan disini harusnya sih nah lu bakal kemana kalau nggak di sini nah gua bakal di penginapan sampai semuanya selesai sorry les nah santai aja nah nggak perlu deh kayaknya ada alesannya deh iya kan les oh jadi maukah lu mau tukeran tempat nggak posisi jadi lu yang bakal ngelayani kingdom ini kerajaan ini ah lu tahu kan lu ngomong apa ya gua tahu ah itu bukan jabatan yang bisa dikasih ke orang yang nggak jelas ah kayaknya tapi menurut gua itu jabatannya nggak penting sih tapi kita cuma ganti jabatan doang sih ah lu ngerencanain apa deh ah gua pengen ada sesuatu tapi gua nggak bisa melakukan karena gua penting sibuk oke jadi lu ini ya ambil tanggung jawab gua ya apa itu bukan artinya lu berkhianat sama ayah lu santai aja gua tahu hmm kayaknya gua lihat ada true passion di dalam hati lu oke gua dapet izin gua lu dapet izin gua semua kebijakan di pangeran si les ya semua kebijakan apa namanya pangeran dikasih ke les ya itulah tanggung jawab lu sebagai Prince Arthur ah please les kun ha ini pilihannya lucu deh give me one day to think terus saya disini bow before me pisen jadi hah menunduk ke gua oke lah ini dulu deh ah nggak perlu mikir kan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.